Intro Sekarang saya akan lanjutkan untuk membuat contoh web aplikasi dengan Java Di sini saya sudah mempunyai 3 video Dan masing-masing video menjelaskan tentang download Di sini kita mendownload Eclipse IDE untuk Java II Dan di sini juga kita download Tomcat Dan di yang kedua instalasi dan konfigurasi project Dan di sini ada beberapa error yang biasanya terjadi dan saya menjelaskan itu Dan sekarang saya mencoba menunjukkan contoh pembuatan aplikasi web dengan Java Dan saya sudah membuka iClip Dan di sini saya memakai project baru mungkin Dan saya namakan aplikasi mungkin Saya menggunakan di sini Java tutorial dan saya membuat folder baru Saya memberikan nama aplikasi Oke seperti itu Dan saya memilih folder yang baru saja saya buat Klik OK Dan klik OK Dan di sini saya sudah mempunyai tampilan Eclipse Lalu langsung saya tutup welcome Dan berada di sini Dan langsung saya membuat project baru Saya pilih other Supaya bisa memilih semua pilihan Dan saya langsung menuju ke web Dynamic web project Next Dan di sini saya namakan Mungkin Contoh Satu Dan di sini ada Use default location Dan yang terpenting di sini adalah target runtime Runtime Saya memilih new runtime Saya memilih new runtime Dan apaci Tomcat 7 Karena kemarin saya mendownload ini Dan saya klik next Lalu setelah kita memilih apaci Tomcat Kita membutuhkan source code nya Sumbernya Di mana Saya memilih di browse Lalu saya menuju ke C Di mana saya menyimpan Tomcat Dan saya pilih Tomcat 7 Oke Seperti itu Dan klik ok Lalu Tekan finish Selanjutnya Di sini ada Add working set Dan saya klik next Lalu di sini ada SRC SRC Dan saya klik next Lalu di sini yang terpenting adalah Pilih Generate Web .xml Deployment Descriptor Oke Seperti itu Dan saya klik Finish Oke Setelah proses selesai Jika Anda buka di sini Anda akan menemukan di bagian web content Dan web ENF Saya mempunyai Web.xml Dan Saya akan membuat Di sini Di SRC Di SRC Saya membuat Class Saya klik kanan New Dan Class Lalu Saya membuat Mungkin Jam Dan di sini Adalah Test Oke Seperti itu Dan saya Di bagian superclass Klik browse Dan saya mengetikan HTTP Share Float Oke Saya memilih ini HTTP Share Float Java X Share Float Saya klik dua kali Dan Finish Oke Selanjutnya Setelah saya Membuat ini Saya Di sini Memberikan tab Lalu tekan Control Dan Spasi Untuk mengeluarkan Semua Pilihan Dan di sini Saya memilih Do get HTTP Share Float Request Klik dua kali Dan Di sini Saya sudah mempunyai Semacam ini Lalu saya mengganti Dengan Di sini ada RS RESP Saya mengganti tulisan Dengan itu RESP Dot That Write Klik dua kali Pada yang muncul Lalu Dot Print Line Kurung buka kurung tutup Titik koma Dan di dalam sini Saya memberikan New Date Kurung buka kurung tutup Seperti ini Lalu Saya mengarahkan Kursor Didit Karena Didit Masih ada Garis merah Dan saya Klik Import Date Java Util Saya klik Dan sekarang Saya sudah tidak Mempunyai Error Lalu Saya menuju Ke File Save All Dan sekarang Saya menuju Ke Server Saya masih belum Mempunyai Di bagian sini Server Saya klik New Server Wizard Dan saya pilih Tomcat 7 Lalu Next Dan Saya pilih Contoh 1 Dan Add Oke Dan saya klik Finish Selanjutnya Saya mengecek Di Informasi ini Saya klik Dua kali Dan disini Saya memilih Use Tomcat Installation Yang kedua Pilihan yang kedua Oke Saya tutup Saya simpan Selanjutnya Saya Mengecek Di Sini Klik kanan Properties Dan Workspace Metadata Suite Location Oke Semacam itu Dan klik Oke Selanjutnya Saya klik Kanan Start Dan sekarang Jika saya menuju Ke Web browser Saya mengetikkan Localhost Titik 2 8080 Saya sudah mempunyai tampilan Tomcat Dan jika saya memberikan Garis miring Contoh 1 Enter Oke Saya tidak Mendapatkan Status Disini Dan Saya akan Membuat File baru Di Web Content Klik kanan New Lalu HTML File Dan Saya berikan Nama Index .html Lalu Next Oke Disini Ada semacam Ini Dan Finish Dan Saya Membuat Tulisan Oke Seperti itu Dan File Save All Lalu Saya klik Kanan Restart Dan Saya menuju Web browser lagi Reload Saya sudah mempunyai Halo Testing Tomcat Dan Sekarang Saya menuju Ke Web XML Saya klik Dua kali Dan Saya menuju Ke Source Dan Disini Saya sudah Mempunyai Semacam ini Web list Dan Saya menambahkan Ini Server Klik dua kali pada Server Lalu Saya menuju Ke bawah Dan Saya membuat Server Name Server Name Adalah Jam Mungkin Dan Saya memberikan Enter Dan saya Meletakkan Di bawahnya Dan saya Menamakan Server Class Sekarang Dan di Server Class Saya membutuhkan Class Yang sudah saya Buat Yaitu Test Dan Jam Dan kita Cukup menuliskan Test Titik Jam Oke Seperti itu Lalu Saya memberikan Server Dan Mapping Oke Semacam itu Semacam itu Enter Dan Saya memberikan Tab lagi Dan disini Server Name Oke Server Name Dan disini adalah Test Saya menamakan Test Lalu Enter Lagi Dan Url Url Mapping Dan di Url Mapping Saya memberikan Garis miring Dan Test Mungkin Dan jika Saya Simpan Url Patron Oke Seperti itu Gurung Tutup Dan Delete Saya memberikan Di dalamnya Adalah Test Garis miring Test Oke Seperti itu Oke Saya coba Simpan Semua Dan Saya sudah Tidak mempunyai Error disini Lalu Saya menuju Ke sini Restart Dan Saya menuju Ke sini Dan Jika saya Menuliskan Test Seharusnya Saya Mendapatkan Tampilan Tanggal Oke Saya membuat Kelas baru Tapi saya Di sini Akan memilih Shareflot Saya klik kanan New Dan di sini Ada Shareflot Oke Dan Saya membuat Backage Mungkin Sama Mungkin Atau Mungkin Berbeda Oke Test 1 Dan Class name Nya Adalah Test Oke Seperti itu Dan Super Class Saya Langsung Di sini Ada tulisan Java Exerflot Saya Klik Next Dan di sini Ada tulisan Semacam ini URL Mapping Saya Langsung Meletakkan Di XML Tadi Naik Lagi Dan di sini Ada Public Do Post Do Get Dan saya Klik Finish Oke Jika Saya Menuju Ke Web XML Saya Sudah Mempunyai Oke Saya Sekarang Membutuhkan Test 1 Dan Di sini Adalah Test Oke Seperti itu Dan Mapping Nya Adalah Test Oke Seperti itu Dan Jika saya Menuju ke Test .java Saya Sekarang Mencoba Di sini Do Get Di sini Ada Respon Saya Mencoba Meng Copy Ini Lalu Menuliskan Di sini Respon Dot Get Writer Dot Print Line Saya Mengetesnya Dulu Dengan Tulisan Oke Saya Simpan Semua Lalu Saya Menuju Sini Dan Oke Saya Cek Oke Saya Sudah Benar Dan Langsung Saya Membuat Di server Klik Klik Kanan Start Oke Saya Masih Tidak Mempunyai Ini Atau Saya Mempunyai Susunan Yang Salah Jika Saya Klik Di sini Dan Run Run On server Oke Saya Sudah Mendapatkan Halo Ini Tomcat Saya Coba Di Sini Test Oke Saya Sudah Mempunyai Halo Tomcat Tapi Jika Saya Coba Di Sini Run S Oke Saya Sudah Mempunyai Ini Oke Saya Sudah Mempunyai Dan Sekarang Sudah Benar Oke Dan Disini Sudah Ada Di Web browser Saya Sudah Mempunyai Beberapa Informasi Dan Jika Saya Merubah Disini Di Test Java Saya Merubah Dan Saya Memberikan Seperti Tadi New Date Colong Buka Colong Tutup Dan Saya Mengarahkan Cursor Di Audit Java Util Dan Sekarang Saya Simpan Semua Lalu Saya Klik Kanan Run As Oke Saya Oke Saya Masuk Kesini Dan Saya Ketikan Test Enter Saya Sudah Mempunyai Jam Sekarang Dan Ini adalah Contoh Aplikasi Penggunaan Dari Icrib IE Dan Java IE Dan Tomcat Dan Di materi selanjutnya Kita akan mencoba Membuat beberapa Aplikasi Dan Jika Anda Menyukai Tutorial Yang Sudah Saya Buat Silahkan Subscribe Channel Saya Di Youtube Yaitu Youtube Dotcom Slash AS Game Tuts Dan Silahkan Subscribe Di situ Untuk Mendapatkan Update Video-video Terbaru Tutorial Java Dan Game Dari Saya Dan Sampai Jumpa Di materi Selanjutnya Salam Tepuk Saya Di Sampai Terima kasih.